Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi tages gimana kabarnya mudahan sehat semua kali ini di tangan saya ini ada HP Oppo Neo 7 dan kali ini kita akan melakukan root di Oppo Neo 7 ini dan sekaligus pasang TWRP ya Nah ini kita masuk dulu ke pengaturan kita cek tentang ponsel nah ini ya Oppo A33W Android 5 ya RAM 1.16 ya ini Oke disini kita klik nomor perbentukan ya hingga dia sampai menjadi pengembang seperti ini Anda dalam mode pengembang sudah menjadi pengembang kemudian kita ke lainnya disini kita masuk opsi pengembang kita aktifkan opsi pengembang kemudian buka kunci OEM kita aktifkan juga kemudian debugging USB kita aktifkan juga nah ada tiga yang kita aktifkan ya buka kunci OEM debugging USB dan opsi pengembang setelah itu kita siapkan file nya ya ada ada rush rusher ya dan ada juga yang namanya file TWRP Oke setelah itu kita masuk ke ke menu recovery ya kita matikan dulu kita mulai ulang kita tekan tombol pulmi bawah oke sudah masuk ke recovery ya setelah disini kita pilih English Hai kemudian kita install prom Stora Gedevis kita pilih prom SD card nah disini kita cari file root nya ya disini sudah ada file root yang ini kita pilih kemudian kita pilih oke biarkan sehingga selesai oke sudah selesai kita pilih reboot kita tunggu hingga masuk menu oke kita sudah di tampilan menu kita cek disini sudah terinstall namanya Super Su ya ya di sini bisa kita lihat seperti ini sudah kalau sudah terinstall untuk Super Su ini berarti sudah terroot untuk HP ini ya sekarang kita tinggal nolah file disini disini ya untuk apk rusher yang ini kita install hentikan larangan kita biarkan dulu sampai terinstall kita lanjut install pasang terima sudah terpasang ya sekarang kita buka kemudian kita pilih izinkan tunggu kita buka lagi kita pilih izinkan kita pilih ignore the risk ya tidak perlu backup tapi kalau mau lebih aman pilih saja backup disini kita pilih yang ini kemudian disini kita pilih kemudian disini kita pilih recovery from storage ini dan kita cari file nya file TWRP nya ini kemudian kita pilih kita klik kita pilih yes kita pilih yes kita tunggu ya sedang masuk ke mode recovery dan ini sudah ada di menu recovery seperti ini ya tampilannya di menu TWRP dan ini sudah siap untuk di install custom ROM dan untuk install custom ROM kita akan buatkan untuk di video selanjutnya untuk custom ROM jadi kita tinggal siapkan nanti untuk bahan-bahannya ya kemudian kita akan lakukan custom ROM di HP Oppo A33W ini atau Oppo A7 oke guys mungkin itu saja ya untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih tak